Halo teman-teman, perkenalkan aku Karel, aku sedang berada di kolam renang sektor 13ABS DCT. Kali ini aku akan membuat video tentang pembuatan Eco Engine. Nah, yang pertama, apa sih itu Eco Enzim? Eco Enzim itu pertama kali diperkenalkan oleh peneliti dari Thailand, yaitu Prof. Dr. Sukon Phan Phong. Dia adalah Kepala Penelitian Pertanian Organik di Thailand. Oke, jadi proyek ini merupakan gagasan untuk mendapatkan enzim dari sampah organik rumah kita yang biasanya kita langsung buang ke tong sampah. Nah, jadi kali ini sampah organik akan kita manfaatkan untuk Eco Enzim. Nah, Eco Enzim sendiri mempunyai banyak manfaat. Yang pertama, sebagai pembersih cairan, cairan pembersih. Terus yang kedua, ada sebagai pupuk tanaman, pupuk cair. Terus yang ketiga, bisa sebagai obat-obatan, obat buka misalnya. Selanjutnya, bisa juga dipakai buat keramas atau sampuan. Oke, kita lanjut. Bahan-bahan Eco Enzim itu. Yang pertama, harus kita siapkan potongan buah dan juga sayuran. Sudah harus dicuci, bersih. Kemudian, wadahnya. Wadahnya itu harus dari plastik ya, teman-teman. Nggak boleh dari gelas ataupun bahan lainnya. Banyak diperbolehkan plastik. Nah, kenapa harus menggunakan wadah plastik? Karena kalau kita menggunakan kaca, untuk mengundari pecah. Karena Eco Enzim sendiri mengandung gas dari sampah organik itu sendiri. Oke, selanjutnya ada bahan. Ini molase. Molase ini adalah kandungan dari air tebung. Nah, kalian kalau nggak punya molase, bisa pakai gula merah. Oke, selanjutnya kita siapkan air. Oke, karena kita memakai wadah ukuran 5 liter. Berarti kita harus mengisi air ke dalam wadah ini. Setengah dari kapasitas wadah ini. Yaitu 2,5 liter. Mari kita masukkan airnya. Nah, ini satu takaran gelas air ini 500 mililiter. Jadi, kita masukkan sebanyak 5 kali. 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Setelah itu, kita masukkan ini dia molasenya. Nah, molasenya ini sebanyak 250 gram. Kita masukkan molasenya ke dalam air. Kita campurkan ya, teman-teman. Molasenya ini nggak boleh ada sisa ya, teman-temannya. Karena ukurannya udah harus pas 250 gram. Jadi, kalau masih ada begini, kita ambil lagi dari sini. Kita kocok-kocok lagi aja. Sampai bersih ya, buat tuan. Oke, sudah bersih. Oke, setelah tadi kita tuangkan molasenya. Selanjutnya, kita tuangkan sampah organik ini ke dalam kocok-cokok ini. Sebanyak 750 gram ya, teman-teman. Kita masukkan. Setelah itu, kita akan aduk ini sampai rata ya, teman-teman. Sampai mereka mengendap ke bawah, nggak ada yang ngapung lagi. Selanjutnya, adalah kita tutup. Poples ini harus rapat ya, teman-teman ya. Nggak boleh sampai ada celah yang terbuka sedikit pun. Oke, teman-teman. Kita tutup sampai rapat ya. Oke, ini udah rapat. Sudah jadi. Nah, proses selanjutnya adalah kita tunggu sampai 3 bulan. Nah, harus benar-benar pas ya, 3 bulan. Misalnya sekarang kan tanggal 22, 22 Maret 2021. Nah, maka prosesnya ini akan sampai pada bulan tanggal 23 Juni 2021. Nah, teman-teman, ada yang perlu diperhatikan nih. Jadi, selama 2 minggu, terkadang dia akan menghasilkan gas. Jadi, sekitar 2 hari sekali, kita harus membuka toples ini. Nah, seperti ini aja. Lalu harus ditutup rapat lagi. Nah, setelah 2 minggu, kita harus menutup tempat ini pakai lakban. Nah, supaya kenceng. Nah, supaya gasnya nggak keluar lagi. Nah, setelah itu, kita tunggu selama 3 bulan. Baru kita bisa gunakan. Itu, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekian video pembuatan Ekoenzim. Semoga teman-teman semua bisa mengaplikasikannya di rumah. Bisa mempraktekannya di rumah. Dan, bisa menjadi lebih bermanfaat lagi. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mau naaf. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.